Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya dan kali ini saya akan memberikan panduan cara atau langkah mengirim tugas atau file ke Google Drive Oke yang pertama kali kita lakukan adalah jika file kita banyak maka pastikan nama file-nya sudah dirubah sesuai dengan ketentuan dan saya akan contohkan cara merubah nama file-nya terlebih dahulu karena file yang akan saya kirimkan di sini dalam jumlah banyak Oke saya coba untuk merubah nama file dulu setelah nama file dirubah maka langkah selanjutnya adalah membuka link Google Drive yang dikirimkan ke kita dan ini adalah link yang sudah disiapkan oleh guru yang sudah dikirim ke WA dan kita tinggal pilih file tekan saja atau klik saja link ini selanjutnya jika muncul pilihan akun seperti ini banyak akun maka pilih saja salah satu akun kemudian tekan Oke yang ada di pojok bawah kanan itu berikutnya akan muncul folder kelas jadi folder ini itu sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru kalian tinggal milih salah satu saja silahkan pilih atau klik folder kelas sesuai dengan kelas kalian saya contohkan disini kelas 9a ya dalam folder kelas ada dua folder folder tugas kelompok dan folder tugas mandiri jika file yang akan di upload yang akan kalian upload itu adalah tugas mandiri maka silahkan klik tugas mandiri folder tugas mandiri dan jika file yang kalian upload itu adalah tugas kelompok maka silahkan klik tugas atau folder tugas kelompok Oke saya kasih contoh saya klik tugas mandiri ya klik tugas mandiri setelah di klik akan muncul folder kosong folder ini kosong maka langkah berikutnya adalah kalian membuat folder sendiri nama foldernya adalah sesuai dengan nama lengkap kalian caranya adalah dengan cukup klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah ya kan tanda plus baru atau new yang ada di pojok kanan bawah silahkan di klik kemudian klik folder setelah itu muncul gambar seperti ini silahkan ganti folder tanpa nama ini diganti apa diganti atau dirubah menjadi nama lengkap kalian ketikan nama lengkap jika sudah selesai mengetik maka langkah berikutnya adalah klik buat Oke sekarang klik buat kemudian nama folder kalian akan secara otomatis muncul di atas ini ya berikutnya klik nama folder kalian folder kalian kemudian akan muncul lagi folder ini kosong oke ya berikutnya kita akan mengisi folder ini dengan file-file tugas kalian dan caranya adalah klik tanda plus baru ini kemudian tekan tanda upload tanda upload itu tanda anak-anak ke atas setelah itu cari di mana file kalian disimpan sambil mencari file saya sarankan untuk kalian jadi karena jika file tugas itu banyak maka saya sarankan untuk upload file-nya satu persatu kenapa berdasarkan pengalaman saya jika di upload bersamaan itu biasanya agak lama nah koneksi kita kita enggak pernah tahu koneksi kita lancar apa enggak jadi satu satu selesai di upload satu lagi di upload seperti itu itu biasanya lebih cepat daripada upload secara bersamaan file-nya sudah ketemu saya klik file-nya kemudian klik tombol selesai yang ada di kanan atas nah kemudian akan terjadi proses ini tunggu sampai prosesnya selesai oke kalau sudah seperti ini sudah selesai kalian lanjut untuk upload file berikutnya saya kira cukup sekian dulu panduan untuk upload file atau tugas untuk kegiatan kita saya akhiri cukup sekian dulu dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati